Tempat ini, kalau misalnya sampai Maret 2023 ya, itu dana 1.000 triliun itu tidak segera dicairkan kepada KPU, maka kan potensi bilpres akan ditunda gitu. Nah, kalau dari penglihatan yang jati, feelingnya yang jati, kira-kira ini, bilpres ini akan ditiadakan, ataukah memang akan ditunda, karena ada spekulasi sangat realistis juga, akan digabungkan Prabowo bersama Cokowi dan lain sebagainya, Cokowi yang wakil. Analisa-analisa itu berkembang, melihat kondisi reuplik ini, bagaimana tanggapannya yang jati? Ya, manusia boleh-boleh saja berpikir seperti itu, tapi kebenaran itu akan terus bergulir juga sesuai dengan hukumnya. Kalau manusia kan pakai pikiran, tapi kebenaran adalah sifat dan kodrat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa sendiri, yang sekarang itu pengawasnya adalah para leluhur. Nah, lepas dari Pak Prabowo itu siapa, ini siapa, ini siapa, itu Bapak Leluhur itu sudah tidak mengendaki manusia yang gagal memimpin negeri ini harus berlanjut. Itu, oleh karena itu saya yakin bahwa nanti itu sudah tidak ada lahir seorang tokoh yang tak terduga sama sekali. Yang tak terduga sama sekali. Itu, jadi... Gantinya 2024, kan banyak nih yang mulai memberikan analisa realistis, tidak akan ada pilpres di 2024. Entah itu diuntur atau tidak ada selamanya. Jadi meyakini yang mana? Meyakini yang selamanya. Selamanya tidak akan ada pilpres? Tidak ada pilpres, karena apa? Sistem itu yang merusak kehidupan masyarakat, perekonomi sosial dan politik. Oke, maksud saya begitu. Jadi, dan kalau kemudian sosok yang tidak diduga-duga gitu ya, mulai banyak keramalan gitu. Ada yang mengatakan huruf berakhir hurufnya itu go. Ada yang menyebut mardigu, ada yang menyebut wah banyak sekali itu ya. Bagaimana yang potensi-potensi seperti itu ya? Ya, semua peramal itu saya tidak bisa mengomentari dan semua benar sesuai dengan versi beliau masing-masing ya. Karena setiap individu itu mempunyai prediksi yang di-background-i oleh pergaulannya, sekolahnya, spiritualnya, dan sebagainya. Tapi ya itu, ini kaitannya dengan wahyu. Wahyu itu tidak bisa dibeli, wahyu itu tidak bisa dicari. Wahyu itu akan turun dengan sendirinya pada seseorang yang digendai oleh Sang Maha untuk memimpin Indonesia supaya dunia damai. Oke, oke. Menarik sekali ya Jati. Artinya, ketika kemudian sudah tidak ada pilpres di 2024, yang Jati mengatakan mungkin akan selamanya, berarti kita akan kembali kepada zaman kerajaan seperti dahulu kala ya? Betul, itu yang menjadi kayalan saya sampai detik ini, mas. Ini saya lepas dari background saya secara pribadi, tidak tahu ya. Saya itu sejak kecil berkaya mempunyai tanah di Singosari ini. Sejak kecil, umur tiga tahun. Sampai saya ikut truk babi, ingin tahu Singosari. Sampai dari sini, setelah tahu patung dua yang gede-gede, dua ropolo itu, saya ngerangkul pahanya gitu sambil nangis. Mbah, saya minta tanah di Singosari, mbah. Nah, kok ya keturutan? Dan tempat saya itu bekas kerajaan Singosari di atas itu. Bekas kerajaan Singosari, buah tuh, buah taca, gede-gede. Terus, sekarang saya tutup kembali karena saya khawatir nanti ada orang yang iseng, diduduki, dibuat semen, dikepukin gitu, tembok-tembok gitu loh. Nah, kalau boleh kemudian Iyang memberikan jawaban secara konkret gitu. Menurut Iyang Jati, siapa orang, manusia yang akan memakmurkan Indonesia nanti? Sosok ini... Kalau nama saya sulit ya, misari. Tidak bisa memprediksi kalau nama. Karakteristik dan ciri-cirinya... Ciri-cirinya, satu, manusia itu berbudiluhur. Kedua, karakternya itu memilih karakter yang jelas. Ketiga, orang itu selalu sujud terhadap leluhur dan percaya seribu persen bahwa bumi ini adalah warisan leluhurnya. Yang keempat, dia itu juga mengerti sedikit atau banyak tentang dialektika perjalanan bangsa di negeri ini. Pak Harto siapa? Pak Habibi siapa? Ini siapa? Bung Karno siapa? Bung Mega siapa? Yang pernah... Paling tidak memahami satu persatu. Malah kemarin viral dari siapa itu? Dari Mas Guntur, Mas Tok ya. Mas Tok itu umurnya selisih tak satu minggu dengan saya. Mas Tok bilang begini. Untuk menjadi seorang presiden tidak harus darah dari Bung Karno secara langsung. Siapa saja berdak dan siap lah. Mas Guntur itu sudah menguruskan kalau menurut saya. Bahwa suatu saat itu bangsa ini sudah seharusnya memilih suatu pimpinan yang tepat sesuai dengan hati dan perasaannya. Baik yang jati, tadi sempat kita ngobrol waktu kita belum mulai liputan ini tentang uang yang jati. Jadi kritik yang jati terhadap sistem keuangan di Republik ini seperti apa sebenarnya? Keuangan sistemnya di negeri ini salah terlanjur, salah digunakan. Salah operasionalnya. Secara logika, negara mencetak uang itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan internal dan eksternal di negeri ini. Dan mencetak uang itu harus ada keseimbangan dengan teori pergaulan internasional. Tidak sembarang nyetak semuanya sendiri. Ya, akhirnya bisa influansi dan sebagainya. Jadi rupiah, misalnya satu rupiah itu dihargai apa enggak? Kalau di barat sana dihargai berapa? Di Cina dihargai berapa? Nah, oleh karena itu disini mencetak uang terus pada waktu itu. Tapi uang yang dicetak di negara ini yang 80% dibuat main-main, istilahnya dibuat main-main orang yang ada di kota namanya Jakarta itu. Yang 20% direbut oleh seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 juta orang. Meskipun berdoa sampai tenggorokannya di jebol, ya tetap baik yang ngalir kecil. Paling-paling duit receh untuk keroan aja gitu. Iya, benar juga. Yang 20% dipakai rebutan seluruh Indonesia. Yang 80% dimainkan di Batavia. Iya, iya. Terus sedikit Pak, tadi pagi itu ada bisian. Negara tidak boleh memampatkan duit dari rakyat. Tidak boleh memakan duitnya rakyat. Tadi ada bisian seperti itu tadi pagi. Banyak orang mempersepsikan bahwa ketika kemudian kita bekti terhadap leluhur, itu seolah-olah kita tidak beriman kepada Tuhan. Seolah-olah kita ini bagian dari animisme, bahkan ateisme gitu. Nah, yang jadi melihat seperti apa gitu. Jadi orang bakti kepada leluhur, menghargai jasa-jasa leluhur, ritual terhadap leluhur, tetapi dituduh tidak punya Tuhan. Tuhannya adalah roh. Nah, mohon diluruskan. Karena ini masalah yang sangat serius. Iya. Saya itu, kitab suci tidak fanatik. Tapi kalau kepada para nabi, saya fanatik. Termasuk Rasulullah, saya fanatik. Dan saya pernah masuk ke Goiro. Saya yakin beliau itu bukan orang Arab. Beliau adalah orang Jawa. Karena saya masuk itu pas. Di sini pas. Jadi tubuh saya pas. Kalau masuk miring begini, kalau begini saya kena bojel-bojel gitu. Dan di situ tidak ada sholat. Di situ duduk. Duduk karena ada lemah segini, ada wadi segini. Beliau sembunyi di situ karena dikejar-kejar kaum kures. Kalau orang Arab tidak muat ya? Tidak muat orang Arab. Orang Arab duduk-duduk tidak muat gitu. Terus beliau itu kan sembunyi. Pengikut-pengikutnya kalau ngasih makan itu nugu matahari. Terbenam. Kalau sudah terbenar, berangkang, menang-menang. Itulah asal-muasal permulaan bulan puasa. Jadi memamil awas matahari terbenam. Asal mulanya sejarahnya dari situ. Dari situ ya. Terus yang kedua, saya itu waktu pergi ke sana mas. Di sana itu ada dua kegiatan. Yang satu namanya jumroh. Jumroh itu ada tugu. Itu dilempari begini. Dilempari batu. Lalu yang kedua, ngelilingi Kaabah. Lilingi Kaabah. Saya waktu itu ya ikut keliling namanya Anu. Namanya ikut mereka umroh gitu ya. Tapi saya enggak ngerti kok. Sama sekali terbentik dalam pikiran saya. Oh, makanya surat An-Anfal. Surat ke-8 ayat 35 itu mengutuk orang pergi ke sini. Karena teknis pemahamannya keliru. Teknis pemahamannya keliru. Yang dikubungi itu Kaabah. Tapi hajar aswat di sini itu orang hanya pengen untuk menyentuh saja. Ya itu benar menyentuh. Tapi artinya menyentuh Dabahwa seperti perintah Nabi Muhammad. Hai manusia. Tipaku ditanya, ya Rasulullah. Siapakah orang yang patut kami hormat di bumi ini? Ibumu, ibumu, ibumu terus bapakmu. Cetok banget tau. Kalau Tuhan itu ya ibu bapak kita. Itulah yang disebut leluhur. Ibu bapak Tuhannya ya mbak putri, mbak kakong, bu yuk kum. Ya dan seterusnya bukan orang lain. Sebentar, sebentar ini menarik gini. Tapi perlu dikonfirmasi pernyataannya yang jadi. Supaya teman-teman menjadi lebih terang, bederang gitu ya. Lalu yang disebut dengan Allah, terus Tuhan seru alam. Itu yang mana yang jadi? Allah. Jadi sahajatnya orang Islam itu Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Apa itu? Meja ini kayu. Tapi kayu belum tutup meja. Asal mulanya kan kayu ini. Karena manusia saja, lalu dibentuk gini menjadi meja. Nah, terus Tuhan itu apa? Tuhan itu cahayanya Allah. Allah itu suruh sekalian alam. Tidak mungkin orang bisa menemui, yakin harus menemui tidak mungkin dan minta pun konyol, percuma. Karena kita yakin beliau itu maha pemurah, pengasih lagi, penyayang. Tidak usah dimintai kita lahir yang ngajakan, beliau mesti di sebatan ini dikasih. Cuma hukumnya tahu atau tidak. Gitu lah. Jadi Allah itu adalah... Seru sekalian alam. Seru sekalian alam. Ya matahari, tan kino kenoyong apa, ya laut yang buntel bumi ini, ya matahari, ya rembulan, ya planet-planet itu. Di sini matahari satu lah, tata surya di sana, tata surya di sana, di sana. Banyak tata surya lah, ya. Alam-alam makanya alam ini sebetulnya manifestasi dari seru sekalian alam. Seru sekalian alam. Dan di negeri yang namanya Nusantara ini, kalau suatu saat itu sudah mengalami titik kelima, kadang-kadang makhluk luar angkasa pun turun ke bumi, memperkuat posisi. Potensi itu ada ya? Ada. Saya itu pada waktu kelas 3 SD. Oh, yang ketemu NGN itu, ya? Ketemu alien di desa kuningan Blitar itu, pernah itu, ya? Tapi ini, yang melihat tanda-tanda alam ini, apakah kemudian potensi masuk ke luar angkasa itu akan kembali sekalian itu? Kelihatannya apa begitu juga, ya? Kelihatannya akan turun juga, karena beliau itu sebenarnya perasaannya mungkin lebih halus dari kita manusia. Karena beliau itu yang dihirup itu, makanan itu dihirup. Dihirup di angkasa sana itu sebenarnya material yang masih bersih dan suci. Kalau sudah di bumi itu akan menjadi jagung, menjadi nasi, menjadi diul, menjadi gatot, menjadi daging. Tapi asal mulanya kan dari sana semua.